Setelah mengkerak hampir selama satu tahun lebih, akhirnya proyek pembangunan flyover pada Suga Kota Cimahi rampung dan resmi dibuka untuk umum. Pembukaan pun secara resmi dilakukan wali Kota Cimahi didampingi unsur TNI Pori, DPRD Cimahi dan PT KI Daub 2 Bandung. Dan unsur lainnya, dibukanya flyover tersebut diharapkan dapat mengurangi simpul kemacetan di Kota Cimahi. Setelah masa uji coba selama seminggu, akhirnya flyover pada Suga Kota Cimahi resmi dibuka untuk umum. Pembangunan flyover pada Suga di wilayah Kelurahan Padasuka dan Setiamanah diharapkan dapat mengurangi simpul-simpul kemacetan di sejumlah titik jalan tertentu di Cimahi. Wali Kota Cimahi, Ajai Muhammad Priyatna mengatakan, kawasan flyover yang bersinggungan dengan kompleks ini menjadi jalan utama, sehingga kelak diprediksi akan ramai. Dampak pembangunan flyover, kawasan menjadi ramai dan ekonomi warga lebih hidup, sehingga harus ditata supaya warga nyaman. Dirinya menginstruksikan agar dinas perhubungan termasuk Satwa PP memasang rambu-rambu dan peringatan, sehingga lingkungan sekitar tidak menjadi kumuh. Pihaknya akan terus berupaya membuka akses jalan baru untuk mendukung aktivitas warga, misalnya pelebaran jalan armet, pembukaan dua jalan baru di wilayah utara, underpass, serta jembatan lewi gajah yang akan diduplikasi untuk mengurangi kemacetan di wilayah Cimahi Selatan. Harapan masyarakat kepada umumnya, dan hari ini kami meresmikan salah satu sarana transportasi yang insya Allah bisa sedikit mengurangi kemacetan, yaitu flyover di Padasuka ini. Hari ini alhamdulillah kita resmikan penggunaannya, setelah beberapa waktu yang lalu pembangunannya agak sedikit tertunda, dan alhamdulillah berkat kerja sama semuanya, berkat kerja sama semuanya, hari ini flyover Padasuka bisa secara resmi bisa dinyadakan, dipergunakan oleh umum. Proyek pembangunan flyover pada Sukacimahi dimulai sejak akhir tahun 2016 di masa kepemimpinan Ati Suharti. Namun akibat beberapa permasalahan, pembangunan pun mangkrak tidak sesuai target waktu dan terbengkalai selama setahun. Di akhir tahun 2018, proyek pembangunan flyover pada Sukarampung sehingga dapat digunakan masyarakat umum.